Intro Sekarang kita bicara UTBK SNBT Nah ini termasuk apa yang membedakan dengan yang kemarin Nah kira-kira begitu Jadi Ibu Bapak yang saya hormati Kalau metode tesnya Kesempatan tes Walaupun di Permen Digbut nomor 48 itu Sebetulnya tes itu dapat dilakukan beberapa kali dalam satu tahun Tapi tahun 2023 itu kita hanya mengadakan satu kali Satu kali itu ada dua gelombang Setiap gelombang tujuh hari Setiap hari ada dua sesi kira-kira gitu Jadi termasuk kesempatan tes Hasil tes kita berikan Kemudian pelaksanaan tes Itu masih sama Yang beda apa? Yang beda adalah materi tesnya Nah materi tes itu Yang masih sama adalah Yang TPS Tes potensi sekolastik Itu masih sama dengan tahun 2022 Yang beda itu adalah penawaran matematik Literasi dalam bahasa Indonesia Dan literasi dalam bahasa Inggris Jadi ini yang bikin pusing tujuh keliling Bapak Ibu yang ada di sekolah itu sekarang Apa sih sebetulnya penawaran matematik Literasi bahasa Indonesia Literasi bahasa Inggris Itu soalnya perkiraannya itu seperti apa dan sebagainya Nah itu ya meraba-raba semua termasuk bimbingan belajar dan sebagainya Tapi intinya sebetulnya Kalau bicara literasi Ya harus membaca Membaca dan membaca Memahami Kira-kira seperti itu Kalau bicara penawaran Punya nalar yang baik atau enggak Kira-kira gitu Nah ini yang Mohon maaf Mungkin kemarin-kemarin Bapak Ibu guru Sekolah Itu belum betul-betul 100% fokus disitu Jadi artinya Bagaimana pembelajaran itu Si siswa itu betul-betul nalar Betul-betul literasinya bagus Nah itu Saya enggak khawatir nilainya nanti jeblok semua Ada kekhawatiran itu Tapi ya enggak apa-apa nanti kita buktikan Oke Kemudian persyaratan peserta UTBK Jadi sekali lagi punya akun Kemudian boleh diikuti Baik angkatan 2023 Atau yang kelas 12 Kemudian 2 tahun terakhir Lulusan 2022 2021 Termasuk adik-adik yang paket C Nah itu sama Masih diizinkan Ya 25 tahun Perjuli 2023 Kemudian Persyaratan peserta ini Pilihan Prodi ini yang berbeda Karena sekali lagi Setiap peserta dari jurusan IPA-IPS bahasa Diizinkan memilih Prodi di PTN Merdeka bertanggung jawab Kira-kira seperti itu Kemudian hasil UTBK 2023 Hanya berlaku untuk masuk Perguan tinggi tahun 2003 Kemudian Kemudian adik-adik masih Seperti biasa Karena sekarang tidak ada campuran Tesnya sama Itu Hanya kita minta Membayar 200 ribu Dan tesnya sama Nah kemudian Mohon maaf Ini kita masih Berjalan Nego-nego Dan lain sebagainya Adik-adik yang Mendaptar UTBK Itu nanti Pembayarannya Bagaimana Kalau kemarin kan Host-host dengan Empat bank Kira-kira seperti itu Yang 2023 Seperti apa Insya Allah Segera Jadi mekanisme Pembayaran akan Diumumkan Segera Jadi sebelum Proses Pembayaran Pendaftaran UTBK Itu insya Allah Sudah Akan ada Seperti apa Oke Kemudian Materi UTBK Tadi sudah saya Sampaikan Ada TPS Penalaran Matematik Literasi Bahasa Indonesia Literasi dalam Bahasa Inggris Waktunya Kurang lebih Sama dengan Kemarin Kalau kemarin 200 Sekarang 195 Menit Kira-kira gitu Tapi Nanti dibagi dua TPS Kemudian yang tiga Penalaran dan Literasi Ini Satu kelompok Nah Sekarang Saya kira Bapak Ibu Sudah Paham Betul Karena Mencari-cari Sebetulnya Yang namanya Literasi Itu seperti apa Kalau tes potensi Skolastik Masih sama Ada empat Subtes Baik itu Penalaran Umum Kuantitatif Kemudian Pengetahuan Dan Pemahaman Umum Kemudian Kemampuan Memahami Bacaan Dan Menulis Nah Kalau yang Literasi Itu Intinya Ibu Bapak Yang Saya Hormati Baik itu Literasi Dalam Bahasa Indonesia Dan Literasi Dalam Bahasa Inggris Ini Kita Membuat Soal itu Tujuannya Adalah Untuk Mengukur Kemampuan Untuk Memahami Menggunakan Mengevaluasi Kemudian Merefleksikan Berbagai Apa Jenis Teks Untuk Menyesuaikan Masalah Dan Mengembangkan Kapasitas Individu Sebagai Warga Negara Indonesia Dan Dunia Sehingga Sekali lagi Kira-kira Gambarannya Entah itu Literasi Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Maupun Penalaran Matematik Adik-adik Itu Kalau Dia Di depannya Sudah ada Soal Tanpa Membaca Kok Dia Bisa Menjawab Itu Bapak Ibu Yang Buat Soal Salah Nah Itu Yang Paling Mudah Kira-kira Begitu Harusnya Itu Membaca Memahami Benar Dan Sebagainya Baik Itu Literasinya Maupun Penalarannya Kalau Dari Substansinya Insya Allah Sebetulnya Itu Mata Pelajaran Kelas Delapan Kelas Sembilan Kira-kira Seperti Itu Tetapi Ya itu Tadi Harus Betul-betul Memiliki Literasi Yang Bagus Penalaran Yang Bagus Nah Jadi Bapak Ibu Kalau Mau Memberi Contoh Ke Putra-putrinya Itu Coba Dicek Dulu Soal Yang Dibuat Sudah Bener Atau Belum Jangan-jangan Memang Gak Bener Oke Ibu Bapak Yang Saya Hormati Kalau Sekali Lagi Tahapan Pendaftaran UTBK SNBT Itu Sama Seperti Sebelumnya Hanya Yang Belum Kita Apa Peroleh Data Yang Benar Sampai Sekarang Ini Lembaga Dan Mekanisme Membayarnya Seperti Apa Itu Akan Kita Umumkan Sesegera Mungkin Jadi Kira-kira Itu Dan Intinya Nanti Begitu Adik-adik Sudah Mendaftar Dia Akan Tahu Kapan Harinya Tanggalnya Dan Sesinya Yang Harus Diikuti Pada UTBK Sampai Disitu Karena Sekali Lagi Semua Termasuk Sampai Kemendaftar Ke Perguruan Tinggi Itu Rangkaiannya Satu Kesatuan Kami Mohon Maaf Belum Ideal Kalau Idealnya Kan Mestinya Ya Nilai Itu Diberikan Dulu Setelah Tahun Nilainya Baru Mendaptar Perguruan Tinggi Itu Ideal Tetapi Banyak Perguruan Tinggi Yang Tidak Setuju Karena Sistem Akreditasi Kita Masih Belum Benar Jadi Nanti Kalau Itu Kita Berlakukan Banyak Perguruan Tinggi Yang Favorit Favorit Itu Akreditasinya Jadi Jeblok Karena Rasio Pendaptar Dan Diterima Itu Kecil Karena Sudah 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 Tahu Diri Kalau Nilai Saya Sekian Itu Tidak Beranilah Masuk ke UGM ITB UI Kira-kira Gitu Jadi Kira-kira Begitu Baik Ibu Terima Kemudian Ada yang Protes Ini Saya Harusnya Hari Minggu Ke Gereja Ya Milih Jangan Yang Minggu Kira-kira Gitu Jadi Itu Tolong Sekali Lagi Kita Kalau Harus Mindah-mindahkan Ini Dan Sebagainya Itu Kadang-kadang Dipakai Untuk Modus Orang-orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Agar Tujuannya Itu Satu Ruangan Dan Sebagainya Dengan Kelompoknya Dan Sebagainya Oke Kemudian Waktu Pelaksanaan Jadi Tidak Ada Campuran Sehingga Setiap Hari Ada Sesi Pagi Sesi Siang Jadi Sesi Pagi Ada TPS Ada Literasi Dan Penalaran Di Siang Sesi 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 Oke Ini Yang Penting Penting Kemudian Yang Ketentuan SNBT Tadi Sudah Saya Sampaikan Yang Penting Ini Dua Tahun Terakhir Boleh Mendaftar Kemudian Sekali Lagi Harus Memiliki Nilai UTBK Yang Memilih Prodi seni Dan Olahraga Harus Unggah Portofolio Kemudian Pilihan Program Sudi Itu Boleh Bebas Tidak Seperti Di SNBB Harus Salah Satu Di Daerah Perguruan Tinggi Yang Sama Dengan SLTA Jadi Boleh Dimanapun Oke Kemudian Jadwalnya Kira-kira Ini Jadi Intinya Tanggal 20 Juni Itu Sudah Pengumuman Tadi Pelaksanaan Ujian Gelombang 1 Gelombang 2 Itu Dimulai 8 Mei Sampai 28 Mei Jadi Mei Selesai Kemudian Juni Tanggal 20 Sudah Pengumuman Setelah Itu Mandiri Masing-masing Perguruan Tinggi Bergerak Kira-kira Seperti Itu Kira-kira Bm Cuka-kira Mari Tari Kira-kira Dari Kan Dari 았어요 S mogę Terima kasih telah menonton!